Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih dapat berkumpul di Ngopi Rabu Malam ke 119 Membahas esai membincang esai Aprinus Salam yang berjudul Nikita Mirjani Seperti yang kita semua tahu, Nikita Mirjani akhir-akhir ini merupakan sosok yang sedang banyak dibicarakan Sedang banyak diberitakan Langsung saja ya, ke siapa dulu yang membincang esai ini? Sebelum kita membincang esai ini, kita akan bacakan esainya terlebih dahulu Judulnya Nikita Mirjani Ditulis oleh Dr. Aprinus Salam M. Hum Di biografinya juga sudah ada Beliau adalah sastrawan kelahiran Riau 7 April 1965 Dosen FIB UGM, Kepala Pusat Sudi Kebudayaan UGM sejak 2013 Kemudian anggota Senat Akademik UGM 2012-2016 Konsultan Ahli Dinas Kebudayaan DIY Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2016 Kemudian pendidikan S1 Bahasa dan Sastra Indonesia FIB UGM lulus tahun 1992 S2 Program Studi Sastra Pasca Sarjana UGM lulus 2002 Sebagai salah satu wisudawan terbaik Kemudian S3 Program Studi Sastra Program Studi Ilmu-ilmu Humaniora Pasca Sarjana FIB UGM lulus 2010 Saya mengenal beliau itu sejak 1994 ketika masih doktoran bus Sekarang lebih dari 20 tahun sudah menjadi doktor Selamat untuk Pak Aprinus Salam Judulnya singkat Sesuai dengan nama tokohnya Nikita Mirzani Oleh Aprinus Salam Indonesia terutama saya Memerlukan sosok seperti Nikita Mirzani Terutama sebagai sosok simbolik yang belum terdefinisikan secara utuh atau mapan Sehingga setiap orang bisa memanfaatkannya sebagai sosok simbolik Untuk dilecehkan atau dihina Atau sebagai simbol perlawanan yang elegan Atau sebagai simbol pengacau untuk menambah kacau Atau sebagai simbol yang menetralisir batas buruk dan baik Batas etis dan yang kurang ajar Tidak akan banyak posisi dan atau sosok simbolik yang bisa mengambil posisi seperti Nikita Mirzani itu Nikita telah berproses dalam hidupnya mengakumulasi dan mengartikulasikan modal-modal dalam pengertian burdil yang dimilikinya Ia berhasil secara ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik Paling tidak, Nikita adalah sosok yang terkenal karena secara strategis Ia berhasil mengartikulasikan modal-modal yang dimilikinya Namun, keberhasilannya itu Karena Nikita mengambil jalur-jalur yang sensitif dalam batas-batas etik, sosial, dan kultural Ia berdiri dalam posisi terkenal yang ambigu Berdiri dalam posisi antara Seperti seolah-olah ia di dalam Seperti seolah-olah tidak di luar Dalam berbagai arena yang seolah-olah ia dianggap hadir atau tidak hadir Posisi terkenal yang ambigu itu Berkorelasi dengan sosok simbolik Nikita yang belum terdefinisikan secara mapan itu Sehingga bukan saja setiap orang dapat memanfaatkan posisi Nikita untuk memberikan pukulan atau menangkis serangan Tetapi juga sebagai senjata dekonstruktif untuk menidakkan atau mengiakan banyak hal Hal itu bergantung dengan posisi sosial, politik, dan budaya kita ketika membicarakan dan mendayagunakan Nikita Jika kita dalam posisi mengeluarkan Nikita dari batas satuan etik dan sosial yang mapan Kita akan mencacinya Sebaliknya, jika kita dalam posisi memasukkan Nikita dalam posisi sosial dan di dalam struktur pengetahuan tertentu Yang dilawankan dengan Lian Maka posisi ini akan memanfaatkan Nikita bukan saja sebagai tameng dari berbagai cercaan Tetapi sekaligus sebagai senjata yang bisa menusuk-nusuk batas-batas yang selama ini dianggap perawan Sensitif yakni apa yang disebut munafik dan kemunafikan Dalam hal ini, saya bersyukur Nikita orang yang cerdas Kalau tidak cerdas, dia akan mengalami banyak hambatan dalam melewati trajektori hidupnya Karena cerdas, dia pun tahu posisi diri dalam kekacauan wacana yang menimpa dirinya Di satu sisi, dia tahu bahwa dia dihomsekerkan dalam berbagai konstelasi Tetapi dia pun tahu bahwa sangat banyak pihak yang membutuhkan sosok simboliknya itu Hal itu diperlihatkannya dengan keberaniannya berbicara secara terbuka di media sosial Terutama ketika ia diserang oleh pihak-pihak yang telah mengeluarkannya dalam satuan batas etik normatif tertentu Namun, dia bukan hanya cerdas Kecerdasan tidak membuat dia istimewa Karena banyak orang cerdas di Indonesia Yang tidak cukup banyak Indonesia memiliki adalah orang cerdas yang berani Dia siap melayani segala cacimaki yang keras dengan keberanian yang sama Hal membalas cacimaki diambilnya dengan cara yang lebih elegan Posisi keberanian ini kadang justru banyak diambil oleh mereka yang cuma bermodal nekat dan ngawur Mereka yang ingin mencari sensasi Memang, kemudian muncul sanggahan atau semacam dugaan Bahwa semua hal yang terjadi di media sosial sebetulnya maya dan belum tentu nyata Belum tentu itu Nikita yang sesungguhnya Dan belum tentu orang yang mencacimakinya adalah pihak-pihak nyata ada dalam kehidupan Jangan-jangan itu ulah buzzer Dalam faksi-faksi kepentingannya Yang diatur oleh segelintir elit pemilik modal atau mereka yang rakus kekuasaan Maka itulah sebabnya saya berbicara Nikita sebagai sosok simbolik Dalam perdebatan simbolik dan kontestasi wacana Kita tidak lagi mementingkan Nikita sebagaimana aslinya Dalam pengertian ini saya juga tidak mengenalnya Dalam perdebatan dan pertengkaran wacana Hal yang lebih penting adalah melihat berbagai proses terjadinya cacimaki itu sendiri Posisi kita akan menentukan apakah kita gembira atau sedih dengan persilatan yang sedang terjadi Hal posisional akan menentukan kita berpihak dalam posisi simbolik yang mana Kita sedang bersama-sama mengikuti kira-kira kemana arah gelombang dan muara perdebatan berujung Untuk kembali muncul berbagai kontestasi dan pertengkaran wacana yang lain Posisi dan jalannya kita hanya menjadi salah satu jalur bagaimana jalur-jalur kehidupan yang lain juga berjalan Di antara berbagai jalur itu bisa saja akan ada sinergi dan penggumpalan yang berbahaya Tetapi bisa juga akan selalu ada pencairan-pencairan wacana sehingga penggumpalan tidak terjadi 14 November 2020 Oke saya lanjut ya teman-teman Tulisan ini Bagi saya paling tidak memberikan Sedikitnya tiga poin Yang pertama adalah Bagaimana Pak Aprinu Salam Memberikan penjelasan kepada kita Bahwa Memposisikan sesuatu itu Menjadi utama Dalam hal ini Bagaimana Nikita diposisikan Dalam batas antara Karena bisa saja dia berada di luar Posisi etik normatif itu Dan dia bisa berada di dalam Satu positioning yang ditawarkan Artinya Ada ruang yang dipersilakan Untuk siapa saja berdiri bebas Melihat Nikita berada di dalam etik normatif yang dipahami umum atau berada di luar itu Kemudian yang kedua adalah Bagaimana posisi yang dibatas antara itu Diperhadapkan kepada sesuatu yang prioratif Ke sesuatu yang banal Sesuatu yang justru paradoks Kalau kita memosisikan Nikita Dalam ruang yang Katakanlah Melanggar dalam tabla petik Konvensi Masyarakat secara umum Yang dihadapi ternyata Sesuatu yang dipandang oleh masyarakat umum sebagai kebaikan Tapi justru melakukan Tindakan-tindakan yang Tidak relevan Itu yang Yang kedua Kemudian Soal bagaimana Kecerdasan Saja Tidak cukup Itu dibutuhkan Keberanian Meskipun Kita juga masih menduga-duga Dalam tulisan ini Ataupun dalam benak kita juga Apakah benar Nikita melakukan itu Sebagai ekspresi Pribadinya Atau ada Dorongan-dorongan Dari kekuatan lain Yang memiliki kepentingan Tertentu Misalnya Itu Tetapi paling tidak Tulisan ini sudah memberikan gambaran kepada kita Bahwa ternyata batas etik pun bisa Ditabrak Ketika Pihak-pihak Yang mengklaim dirinya Sebagai penjaga etik normatif Melakukan Perusakan terhadapnya Itu yang saya catat dari Tulisan ini Kemudian Saya sepakat Dengan tulisan ini Meskipun Saya belum melihat ada soal Lanjutan yang mungkin Yang bisa kita bicarakan Misalnya Misalnya saja Karena kita tidak Kita tidak sedang membicarakan Kontestasi atau konstelasi politik Meskipun memang Kita tidak bisa menghindar dari itu Tetap saja Kita harus nge-rempet Nge-rempet Artinya begini teman-teman Saya justru ingin mengajukan pertanyaan kepada teman-teman Karena ini kita Ini kita perempuan Dan teman-teman disini juga Selain saya adalah perempuan Saya justru ingin bertanya Jika Anda dalam posisi Nikita Apa yang akan Anda lakukan Satu itu Yang kedua adalah Karena Anda bukan Nikita Apa yang akan Anda lakukan Itu dua pertanyaan yang sama Tetapi dalam posisi yang berbeda Follower Nikita 10 juta lebih Ada Ada beberapa pendapat yang Mengatakan bahwa Jika Nikita Bikin partai Itu pasti mengalahkan Partai-partai besar yang ada Hari ini Paling tidak masuk Masuk kelima besar Tiga atau lima besar itu masuk Karena followernya banyak sekali Tetapi bukan itu yang akan kita bahas Maksud saya Kembali kepada pertanyaan tadi Meskipun juga nanti saya akan Mengajukan pertanyaan secara umum Kalau kita Kalau kita perhatikan akar Persoalan Kemunculan Sengketa Katakan Atau pertentangan ini Itu kan Bukan hari ini saja Bukan kemarin saja Tapi sejak keberdirian Kelompok Ormas ini Sudah Menimbulkan Banyak persoalan Terutama yang berkaitan dengan Kekerasan Sebagai warga Masyarakat yang biasa Tentu kita juga bisa melakukan penilaian Entah benar atau tidak Tetapi ada beberapa hal yang Ternyata tidak kita sepakati Nah ini kita adalah Adalah representasi Dari kegelisahan Dari kekecewaan Dari Kekesalan Misalnya Kemarahan sekaligus Dari Dari apa yang ditunjukkan Oleh perilaku-perilaku Ormas Atau pendukungnya Nah ini kita dengan Stilenya yang seperti itu Dengan status sosialnya Sebagai artis Misalnya Kemudian juga dengan Personalitynya yang Sedemikian rupa Merasa berhak Dan itu juga haknya Ada merasa berhak Tapi bukan haknya Tetapi Ada yang merasa berhak Dan itu juga haknya Itu haknya juga Sebagai warga negara Dia berhak kecewa Dia berhak memberikan Melontarkan kritik Menganggapkan kekecewaan Dan sejenisnya Dan hari ini Kenapa begitu cepat informasi Kita dapat Karena Sarana Media dan informasi Juga dengan mudah kita Hadapi sekarang Nah Jika kita Menjadi Jika kita Menjadi Nikita Apa Yang bisa kita kerjakan Mungkin Kita bisa menulis Pak Prino juga Melakukan itu Menulis Meskipun Cukup pendek Dan tidak ada Keperbihakan Di situ Tidak sedang Membahas Persoalan politik Apalagi Kepentingan Apalagi Misalnya Prank Atau apapun Yang jelas Ini adalah Ungkapan Jadi Kembali Kepada yang tadi Nikita adalah Representasi Dari Kekesalan Banyak orang Di Indonesia Sekaligus Dia melakukan Presentasi Atas Kekesalan Pribadinya Barangkali Juga Dia tidak berpikir Bahwa Kalimatnya itu Mewakili Kekesalan Banyak orang Mungkin Dia tidak Berpikir Begitu Dia nyeplos Saja Begitu Anu 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 Nah Persoalannya Adalah Satu Nikita Berada Posisinya Berada Di dalam Batas Yang tidak Jelas Dia bukan Sebagai Pemuka agama Bahkan Mungkin Juga Dalam Konteks Etik Normatif Dia berada Di luar Itu Dalam Konteks Sosial Tetap Dalam Konteks Kemanusiaan Sebenarnya Dia punya Memiliki Hak Juga Artinya Kebenaran Kejujuran Kebaikan Hari ini Kan Bukan Monopoli Orang-orang Ahli Ibadah Yang saya Pahami Itu bukan Monopoli Orang-orang Ahli Ibadah Bukan Monopoli Orang-orang Berjubah Bahkan Menjadi Menurut Saya Menjadi Menjadi Begitu Rendah Jika Kebenaran Kejujuran Kebaikan Hanya Boleh Dilakukan Dan Diklaim Oleh Tiap-tiap Tertentu Nah Ini kita Berangkat Dari mana Secara Etik Normatif Dia berada Di luar Menjadi Masyarakat Yang terbuang Bahkan Dia Dengan Terang-terangan Menyebut Dirinya Lon Menyebut Dirinya Membayar Laki-laki Mau apa Tetapi Isi Kalimat Yang Dia Ucapkan Itu Terdiri Dari Kebenaran Kebenaran Yang Selama Ini Dipikirkan Dan Dirasakan Oleh Masyarakat Indonesia Maka Kemudian Ada Aksi Memiliki Nikita Ini Kita Sedang Berbicara Tentang Perang Agama Kalau Kita Bicara Perang Agama Ormas Yang Dimaksud Dengan Ormas Yang Lain Sudah Sedang Berseteru Kita Tidak Melibatkan Diri Pada Persoalan Itu Sudah Sudah Pada Politik Kepentingan Politik Eksistensi Politik Memperebutkan Gerbong Restorasi Barangkali Dan Itu Sangat Tidak Menarik Sudahlah Yang Jelas Kalimat Nikita Itu Kalimat Yang Muncul Dari Mulut Seorang Manusia Yang Sadar Maupun Tidak Menjadi Representasi Dari Hampir Banyak Orang Di Negeri Ini Ya Kalau Kita Melihat Wah Nikita Gimana Sih Atau Nikita Siapa Siapa Si Apa Kapasitas Mengucapkan Kalimat Itu Nah Yang Menjadi Perbedaan Adalah Atau Mungkin Jadi Pertanyaan Jika Yang Mengucapkan Itu Bukan Nikita Apa Yang Terjadi Langsung Diciduk Langsung Dikepung Langsung Dibunuh Atau Gimana Ya Ini Ini Saya Pikir Kebetulan Saja Gitu Posisinya Sebagai Public Figure Orang Mudah Mengenalnya Mudah Mengakses Sehingga Peristiwa Peristiwa Yang Berlangsung Dengan Dengan Mudah Juga Bisa Diketahui Banyak Orang Itu Mungkin Ya Tapi Diluar Itu Kita Tidak Membahas Apakah Misalnya Kita Dibackup Oleh Kekuatan Tertentu Agar Memunculkan Isu-isu Atau Mengucapkan Kalimat Tertentu Yang Bisa Membuat Situasi Menjadi Panas Kita Tidak Tau Tidak Bukti Juga Kita Tidak Melacak Itu Tetapi Kembali Lagi Sebagai Manusia Adanya Bukan Sebagai Lon Bukan Sebagai Public Figure Atau Apapun Ini Kalimat Yang Benar Menurut Saya Kalimat Yang Benar Dimana Benarnya Yang Namanya Pelanggaran Terhadap Aturan Itu Tidak Bisa Dibenarkan Tidak Bisa Tidak Bisa Menggunakan Standar Ganda Tidak Bisa Ya Salah Ya Salah Rusuh Ya Rusuh Merugikan Merugikan Hukuman Hukum Haru Ditegakkan Yang Melanggar Hukum Harus Dikenai Sanksi Jangan Mentang Mentang Jangan Sok Soan Gitu Nah Ini Yang Saya Maksud Gitu Bahwa Posisi Ini Kita Adalah Posisi Suara Suara Kita Boleh Tidak Sepakat Kalau Kalau Tidak Sepakat Silahkan Ajukan Argumentasinya Bukan Argumentasi Pemujaan Gitu Karena Saya Mendukung Ulama Ini Karena Saya Mendukung Ulama Itu Enggak Juga Kita Tidak Berbicara Soal Agama Kita Berbicara Soal Etik Keumuman Standar Umum Yang Kita Pegang Karena Kembali Bicara Kebenaran Itu Bukan Monopoli Orang Berjubah Bukan Monopoli Orang Yang Hadinya Berkali-kali Bahkan Penjahat Yang Berada Di Dalam Penjara Pun Berhak Mengucapkan Itu Karena Apa Ini Soal Kemanusiaan Gak Ada Juga Aturannya Yang Bicara Kebenaran Yang Bicara Kejujuran Hanya Orang Orang Yang Sudah Tersertifikasi Oleh Gusti Allah Bahwa Dia Orang Suci Mana Ada Gaya Gitu Itu Menurut Saya Gimana Menurut Teman Teman Mangga Dari Pertanyaan Yang Mas Sedeng Ajukan Tadi Saya Coba Menjawab Jika Saya Adalah Nikita Jika Saya Adalah Nikita Mungkin Saya Akan Melakukan Hal Yang Sama Karena Ya Kita Itu Kan Posisinya Nikita Memposisikan Diri Sebagai Warga Negara Dia Juga Taat Pajak Dan Berhak Untuk Menyuarakan Itu Menyuarakan Pendapatnya Dan Jika Saya Bukan Nikita Saya Akan Menulis Tapi Dibendurkan Tadi Bahwa Ada Orang Yang Hanya Memiliki Kecerdasan Ada Orang Yang Hanya Memiliki Keberanian Nah Kembali Tadi Kalau Saya Menulis Tentang Ini Apakah Saya Cukup Berani Kenapa Tidak Kenapa Tidak Kenapa Tidak Karena Karena itu Hak Karena itu adalah Hak Ya Memang itu adalah Hak Tapi Ada yang Membebani Misalkan Misalkan Yang Berbicara Seperti Misalnya Misalnya Yang Berbicara Seperti itu Adalah Orang Biasa Saya Pikir Itu Nanti Akan Langsung Diciduk Atau Ditangkap Bahkan Mungkin Tidak Diberitakan Sampai Seheboh Ini Gitu Atau Bahkan Saya Menduga Tidak Terdengar Iya Tidak Terdengar Dan Kalau Itu Hanya Melibatkan Saya Karena Tulisan Saya Dan Hanya Melibatkan Saya Bukan Keluarga Saya Bukan Orang Orang Di Sekeliling Saya Nah Pikirnya Itu Udah Kemana Mana Berarti Ormas Itu Ancaman Berarti Ormas Itu Mengancam Kebebasan Hak Bicara Setiap Individu Itu Yang Dirasakan Nah Berarti Memang Tidak Positif Artinya Apa Memang Kita Harus Melakukan Perlawanan Terhadap Pemberangusan Hak Setiap Warga Negara Kita Tidak Sedang Bicara Soal Kebencian Terhadap Pihak Tertentu Yang Kita Tidak Sepakati Adalah Tindakan Mengebiri Atau Melanggar Hak Orang Lain Hak Umum Yang Dilanggar Bentarnya Itu Tidak Usah Takut Apa Yang Takut Hak Yang Kita Punya Itu Hak Yang Diberikan Tuhan Hak Bicara Hak Berpendapat Kemudian Hak Mendapatkan Rasa Nyaman Rasa Bebas Kalau Misalnya Masih Kita Masih Di Hampir Rasa Takut Ini Bukti Dan Poles Aja Aprius Menulis Bikita Mirjani Poles Gak Gak Ada Rasa Takut Ini Memposisikan Sosok Nikita Sebagai Manusia Sebagai Pribadi Personal Yang Memiliki Hak Tertentu Tanpa Dia Harus Melanggar Hak Orang Lain Itu Sebenarnya Kalau Menulis Nulis Aja Jangan Takut Apa Yang Takut Ya Itu Kelemahan Yang Menyebalkan Karena Kadang Masih Ada Rasa Yang Takut Takut Begini Takut Begitu Meskipun Ya Tadi Seperti Yang Dikatakan Mas Edeng Bahwa Sebenarnya Itu Adalah Hak Saya Untuk Berbicara Ngapain Takut Ke Orang Yang Ya Ke Sekelompok Orang Yang Mengklaim Dirinya Bahwa Dirinya Adalah Bentuk Dari Segala Kebenaran Seperti Itu Terus Cika Yang Mengucapkan Bukan Nikita Oh Yang Tadi Ya Kita Tidak Tapi Kemungkinannya Begitu Secara Secara Pribadi Kita Punya Sikap Kita Tidak Sepakat Dengan Pelanggaran Yang Merugikan Umum Merugikan Publik Segala Jenis Siapa Saja Yang Melakukan Tidak Hanya Orma Tidak Hanya Individu Bahkan Kemudian Lembaga Negara Sekalipun Pemerintah Sekalipun Jika Memang Mereka Melanggar Ketentuan Yang Itu Merugikan Umum Ya Harus Nanti Kita Kritisi Gitu Kalau Saya Begitu Kalau Tidak Gimana Jika Pertanyaannya Soal Bagaimana Kamu Menjadi Nikita Nikita Dengan Segala Power Yang Dia Punya Melakukan Hal Yang Paling Mungkin Dia Lakukan Tetapi Diluar Itu Ada Batasan Batasan Ada Kebebasan Kita Yang Ternyata Juga Dibatasi Oleh Kebebasan Orang Lain Saya Mungkin Bisa Lebih Frontal Dari Itu Karena Tanpa Berpikir Panjang Kemudian Karena Misalnya Sudah Masuk Ke ranah Menyinggung Gitu Tidak Kita Tidak Hanya Bicara Soal Pribadi Tetapi Karena Sebelumnya Sudah Ada Persoalan Yang Meresahkan Kemudian Tampillah Sosok Perempuan Yang Kebetulan Perempuan Dan Dan Berani Dan Lugas Tanpa Tedeng Aling-aling Kalau Kata Media-media Itu kan Tetapi Memang Segala Sesuatunya Harus Dipikirkan Diperhitungkan Kapasitas Kitanya Seperti Apa Bisa Dilihat Kemudian Tidak hanya Menghitung Efek Jika Jika itu Saya Tapi Karena Saya Bukan Nikita Ya betul Harus Menulis Melakukan Perlawanannya Dengan Cara-cara Mengkritisi Yang Elegan Namun Lagi-lagi Kita Itu Sebetulnya Sudah Capek Sudah Lelah Dengan Hal-hal Yang Selalu Saja Ber Kalau Kalau Di buku Kita Baca Buku Ya Mau Itu Yang Fiksi Mau Non Fiksi Selalu Saja Diperhadapkan Dengan Dua Hal Yang Saling Berseberangan Contoh Ini Contoh Saja Jika Baju Putih Atau Jubah Putih Atau Jubah Orang Suci Itu Selalu Di Artikan Sebagai Perilaku Perilaku Yang Katakanlah Benar Katakanlah Sesuai Dengan Norma Ya tadi Yang disebut Dengan Etik Normatif Itu Kemudian Nikita Mirzani Yang selama Ini Pemberitaan Pemberitaannya Atau Sejauh Sebelum Itu Mungkin Masyarakat Juga Tahu Sebetulnya Dia Mungkin Betul Selebriti Tetapi Prestasinya Apa Berbeda Dengan Ketika Membicarakan Mau di Ayunda Misalnya Yang sudah Memiliki prestasi Kemudian Kuliah di Luar negeri Tapi Ini kan Yang selama ini Ditonjolkan Itu kan Hal-hal yang Negatif Mengenai Nikita Tapi Ini kan Jadi kemudian Berbalik Orang-orang Yang berjubah Putih Itu justru Yang Melanggar Hukum Yang Bersikap Tidak Baik Nah Tapi kemudian Nikita hadir Dengan Perlawanannya Dengan Segala Ya Dengan Segala Suara Yang mewakili Kita semua Yang Misalnya Sebagai netizen Sebagai netizen Cuma bisa Komentar 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 Yang tidak Bermutu Gitu Iya Kan netizen Kan netizen Memusikkan Ya Kalau kita Kalau kita Enggak Tetap Harus Dipikirkan Gitu Ya Ini Si Anu Ya Suatu Apa Apa sih Keniscayaan Entah Akan Terus Ada Apalagi Jika Menyangkut Saya jadi Tiba-tiba Entah Ini Jadi Membayangkan Lukisannya Agusmus Itu Loh Tapi mungkin Agak Agak Melebar Terima Yang dianggap Orang Suci Itu Ternyata Begitu Jadi Kalau Soal Lukisan Gusmus Inul Goyang Bersama Inul Kemudian Di sekelilingnya Orang-orang yang Berpeci Orang-orang yang Berjubah Atau Bersarung Itu Bukan Kemudian Pemahamannya Adalah Orang yang Berjubah Berpeci Bersarung Suka Dengan Goyangan Bukan Itu Tafsir yang Keliru Justru Gusmus Ingin Mengatakan Bahwa Kalau Ulama Atau Dengan Identifikasi Pakaian Seperti itu Diperhadapan Kepada Goyangan Inul Tahan Nggak Imannya Itu Maksud Lukisan Itu Begitu Tahan Nggak Digoda Dengan Seperti Itu Ya Kalau Inul Goyangnya Di Pangung Hiburan Tidak Ada Masalah Sekarang Persoalannya Itu Itu Yang Berjubah Yang Identik Dengan Orang-orang Ahli Ibarat Itu Tahan Nggak Digoda Oleh Goyangan Inul Dan Kedua Pihak Itu Bisa Saya Tidak Saling Berhubungan Tidak Ada Urusannya Jikir Jikir Goyang Goyang Silahkan Goyang Disitu Saya Saya Jikir Saya Tidak Tergoda Nah Itulah Maksudnya Bukan Kemudian Pihak Tertentu Mengkonsumsi Goyangan Semacam Itu Bukan Itu Yang Keliru Nah Kemudian Ini Soal Keberanian Keberanian Itu Kembali Kepada Personal Setiap Orang Kalau Cuma Jadi Netizen Ngomong Wah Bakar Aja Bubarkan Cuma Kayak Gitu Kan Selesai Tidak 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 Selesai Ya Itu Cuma Berani Di Mulut Tidak Sampai Kepada Keyakinan Kalau Bela Tuhan 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 Juga Itu Mengecilkan Arti Arti Kebesaran Tuhan Nah Ketika Kita Dilarang Untuk Beribadah Dilarang Menyembah Tuhan Tertentu Wah Ini Itu Loh Balasannya Harus Dengan Darah Keyakinan Itu Selalu Harus Menjadi Identitas Sebenarnya Banyak Orang Pengecut Banyak Orang Tidak Berani Mengungkapkan Kebenaran Karena Terlalu Banyak Rasa Takut Yang Sebenarnya Juga Tidak Cukup Beralasan Apa Takutnya Menyuarakan Kebenaran Hak Loh Itu Sampaikan Kebenaran Walaupun Menyakitkan Walaupun Sampaikan Kebaikan Menyimpun Satu Ayat Itu Ada Ininya Nah Kita Sedang Membicarakan Gegap Sosial Gempita Sosial Kita Hanya Bisa Memandang Saat Ini Karena Kita Bahas Bukan Apa Yang Akan Kita Kerjakan Tetapi Dari Dari Apa Yang Ditunjukkan Oleh Fenomena Sosial Ini Kita Bisa Melakukan Penilaian Penilaian Tanpa Harus Melakukan Tindakan Yang Harus Sama Persis Dengan Apa Yang Dikerjakan Oleh Nikita Karena Karena Posisi Kita Berbeda Dia Berada Di Tengah Batas Antara Dia Mau Dimasukkan Kedalam Konteks Ruang Etik Normatif Yang Kita Pahami Sebagai Standar Umum Atau Mau Berada Di Luar Tetapi Di Dalam Maupun Di Luar Apa Yang Dia Katakan Itu Mewakili Banyak Orang Dia Mau Sebagai Lon Mau Dia Mau Sebagai Apapun Itu Yang Identik Dengan Penyimpangan Etik Normatif Tapi Sebagai Manusia Kalimatnya Menjadi Kebenaran Dan Menjadi Menjadi Representasi Pikiran Perasaan Banyak Orang Itu Sebenarnya Jadi Kita Tidak Sedang Membicarakan Baik Buruk Seseorang Sehingga Dia Pantas Atau Tidak Mengucapkan Itu Gitu Bukan Disini Kita Menilai Dulu Dia Punya Hak Apa Enggak 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 Bahwa Ini Sebagai Manusia Siapapun Dia Bertuhan Atau Tidak Dia Berbuat Apa Dia Ahli Ibadah Atau Tidak Itu Hak Hak Individu Yang Terjadi Hari Ini Adalah Pemutar Balikan Klaim Orang Enggak Mau Untuk Menutipi Kesalahannya Dia Ber Alibi Atau Mengungkapkan Atau Mendagangkan Kalimat-kalimat Kebaikan Itu Yang Jadi Persoalan Sekarang Kalau Dalam Posisi Dalam Posisi Nikita Sebagai Lon Itu Kita Akan Menilai Seperti Apa Enggak Pantes Gitu Ngomong Enggak Mungkin Juga Karena Dia Punya Hak Sebagai Manusia Punya Hak Sebagai Warga Negara Yang Memiliki Riwayat Eh Yang Tidak Menarik Terhadap Tindakan Ormas Tertentu Misalnya Bahkan Ini Yang Kita Bicarakan Tidak Ormas Sebenarnya Banyak Hal Siapa Saja Mau Negara Mau Orang Secara Pribadi Juga Dan Justru Dalam Posisi Perempuan Saat Ini Sendirian Dia Dikepung Oleh Banyak Laki Laki Dikeroyok Dan Ini Memalukan Beraninya Kok Sama Perempuan Oke Ini Tidak Bukan Persoalan Jenis Kelamin Lagi Lagi Dia Sendirian Kita Enggak Tahu Di Belakang Ada Siapa Oke Kan Kita Enggak Tahu Yang Kita Tahu Adalah Musuh Orang Banyak Orang Yang Memensinya Adalah Ribuan Kan Sudah Jelas Daripada Kita Mengada-ada Bahwa Dia Dibacking Siapa Sementara Data dan Faktanya Tidak Ada Kan Sudah Jelas Dia Sendirian Lebih Memalukan Lagi Jika Ribuan Orang Itu Ada Yang Backing Juga Lebih Memalukan Iya Kalau Ada Yang Backing Wajar Karena Dia Dirempuk Ribuan Orang Gitu Kan Tapi Kalau Diburah Sudah Dibuan Orang Ada Ngebiking Pula Nyali Macam Apa Beraninya Keroyokan Kita Tidak Bicara Baik Buruk Berbicara Bahwa Ini Hak Setiap Warga Negara Jika Ada Kezoliman Jika Ada Penyimpangan Jika Ada Pelanggaran Aturan Siapa Saja Boleh Berbicara Ini Harus Dipahami Sehingga Tidak Memunculkan Standar Ganda Karena Ormas Ini Anggotanya Banyak Jadi Boleh Melanggar Begitu Wah Ini Sudah Pelanggaran Dari Pihak Pemangku Kebijakan Talangan Sedikit Boleh Dinjak Injak Begitu Ya Gila Hukum Macam Apa Negara Macam Apa Ngapain Kita harus Takut Takut Mati Ngapain Gitu Mati Tinggal Mati Aja Misalnya Sudah Kita Tidak Ngapa Ngapain Takut Mati Pula Gak Ada Fahedahnya Paling Tidak Di Saat Akhir Kehidupan Kita Kita Berani Melawan Siapa Saja Buat Siapa Saja Yang Berniat Untuk Memberangus Hak Kita Sebagai Manusia Memberangus Hak Dan Kita Wajib Hukumnya Membela Diri Membela Diri Dari 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 Gangguan Orang Yang Bermaksud Untuk Mencelaka Mencelakai Kita Itu Wajib Hukum Makanya Dilarang Menyembah Saja Dibalas Dengan Darah Kata Presiden Jansuker Apalagi Dilarang Untuk Menggunakan Hak Pribadi Yang Semua Orang Memiliki Porsi Sama Bukan Darah Lagilah Apalah Namanya Itu Menurut Saya Teman Teman Jadi Kita Tidak Membahas Soal Feminisme Tidak Membahas Soal Emansipasi Karena Kita Juga Mungkin Tidak Terlalu Yakin Bahwa Kalimat Kalimat Nikita Itu Merupakan Cerminan Atau Akumulasi Dari Pikiran Pikiran Dia Sebagai Seorang Feminis Kan Tidak Kita Tidak Mengenal Nikita Sebagai Tokoh Feminisme Itulah Persoalannya Jadi Kita Juga Agak Repot Untuk Membahas Dari Sisi Feminisme Kecuali Misalnya Kita Mengetahui Atau Membaca Rekam Jejak Nikita Melakukan Proses Pendampingan Advokasi Atau Menyuarakan Gagasan Gagasan Feminisme Itu Sendiri Itu Kan Nggak Maka Kita Hargai Sebagai Pribadi Sebagai Manusia Sebagai Warga Negara Yang Memiliki Hak Dan Kebebasan Setara Dengan Yang Lain Tidak Mengenal Status Sosial Tidak Mengenal Apakah Dia Penganjur Kebenaran Penganjur Kebaikan Atau Bahkan Mungkin Sebelumnya Melakukan Perusahaan Terhadap Konstruksi Etik Normatif Masyarakat Umum Gitu Kan Kalau Dia Bilang Ya Saya Mau Apa Saya Tidak Makan Dari Kalian Mau Apa Kan Sangat Jelas Dia Status Sosialnya Tidak Menumpang Kepada Siapapun Tidak Bergantung Kepada Siapapun Dia Tidak Ngemis Ngemis Apalagi Kepada Ormas Kan Itu Disitulah Ketika Seseorang Independen Dia akan berani Melakukan Apapun Oh saya Tidak Merugikan Kamu Tapi Kamu Merugikan Saya Saya Dihadang Macet Berjam Jam Karena Ulah Kamu Wajar Kan Itu Haknya Kalau Bilang Sebagai Saya Juga Bayar Pajak Tapi Kenapa Harus Merusak Kalau Merusak Kamu Harus Mengganti Mengganggu Kan Harus Tidak Cukup Dengan Kata Maaf Apalagi Melanggar Perda Misalnya Melanggar Aturan Cukup Dengan Denda Kalau Orang Yang Melakukan Pelanggaran Itu Banyak Uangnya Dia akan Merasa Bebas Untuk Melakukan Pelanggaran Pelanggaran Kemudian Habis Itu Dia Disansi Dengan Denda Tertentu Dan Dia akan Melakukan Pelanggaran Lagi Soak Arane Tentang Punya Uang Banyak Bebas Melanggar Karena Habis Itu Dia Tinggal Memberi Ganti Rugi Begitu Ini Juga Melukai Menyakiti Warga Negara Yang Lain Kalau Gitu Caranya Jadi Jadi Yang Yang Namanya Melanggar Bebas Melanggar Hanya Boleh Dilakukan Oleh Orang-orang Yang Punya Uang Orang Yang Tidak Punya Uang Tidak Boleh Melanggar Bahkan Kemudian Hak Pribadinya Sendiri Diberangus Begitu Oh Ya Gila Tidak Ada Kalimat Sakral Disitu Kalimat Orang Suci Manapun Tidak Bisa Mewakili Gak Ada Melanggar Melanggar Harus Ada Sanksi Tapi Apakah Sanksi Itu Memberikan Efek Jerak Enggak Juga Enggak Bahkan Kemudian Bias Kemana Mana Urusan Politik Kepentingan Siapa Yang Membacking Siapa Wah Ruwet Gitu Apa Sih Ujung Ujung Kemana Gak Jelas Pengalian Isu Setiap Orang Bisa Memberikan Tafsir Atau Menganalisis Menduga Duga Bisa Tetapi Kembali Lagi Agar Tidak Bias Maka Kita Memosisikan Kita Sebagai Outsider Bahkan Mungkin Juga Tidak Sekadar Outsider Dia Menempati Posisi Yang Khusus Posisinya Khusus Dia Bukan Orang Yang Sekadar Terbuang Dibuang Dari Konteks Etik Normatif Masyarakat Kebanyakan Karena Buktinya Dia Dibela Banyak Orang Ini Kan Paradox Ini Sesuatu Yang Unik Menurut Saya Sosok Yang Berada Di Luar Garis Etik Normatif Yang Diyakini Banyak Orang Kemudian Menyuarakan Kebenaran Tertentu Dan Banyak Yang Membela Mestilah Wah Dia kan Lon Ngapain Dibela Kenapa Dibela Karena Isi Isi Kalimatnya Memwakili Banyak Orang Nah Lagi-lagi Kembali Kan Kesitu Bukan Persoalan Dia Pekerjaannya Apa Karena Seseorang Itu Maling Garong Dia Gak Boleh Bicara Kebenaran Misalnya Karena Dia Lo Gak Boleh Bicara Kejujuran Bicara Kebenaran Oh Gak Usah Jauh Ini Kita Dia Kan Mengklaim Bahkan Bukan Cuma Mengklaim Membenarkan Dirinya Lon Mau Apa Karena Yang Dihadapi Adalah Konteks Yang Paradoks Konteks Yang Mestinya Pihak Pihak Itu Menjaga Kebenaran Menjaga Etik Normatif Menjaga Ketertiban Umum Menjaga Kebaikan Tapi Justru Kebalikannya Itu Persoalannya Yang Melanggar Adalah Orang Yang Ngerti Bahwa Itu Jangan Dilanggar Itu Loh Kan Yang Menjadi Persoalan Disitu Akhirnya Kita Tidak Lagi Bicara Profesi Tapi Bicara Hukum Dan Hak Sebagai Warga Negara Di Mata Hukum Itu Sendiri Itu Loh Itu Teman Kalau Maling Bicara Kebenaran Dia Sebagai Profesi Maling Sebagai Manusia Bicara Kebenaran Siapa Yang Boleh Melarang Siapa Yang Bisa Oh Kamu Penjahat Gue Nggak Udah Bicara Kebenaran Koruptor Boleh Kok Bicara Kebenaran Tapi Soal Dia Melakukan Pelanggaran Terhadap Hukum Ada Aturannya Dia Bisa Dipidana Bisa Disangsi Bisa Dipenjara Karena Bicara Kebenaran Itu Hak Manusia Hak Warga Negara Termasuk Hak Warga Negara Juga Untuk Menerima Sangsi Atas Apa Yang Dikerjakannya Jika Dia Melanggar Hukum Kalau Kita Berpikirnya Karena Dia Orang Jahat Kemudian Nggak Boleh Bicara Kebenaran Kita Dimana Letak Titik Haknya Itu Hak Titik Haknya Dimana Kecuali Yang Berkaitan Dengan Ilmu Pengetahuan Orang Nggak Ngerti Sastra Yang Jangan Sok Tau Ngomongin Sastra Orang Yang Nggak Ngerti Kesehatan Jangan Sok Tau Bicara Kesehatan Itu Soal Ilmu Pengetahuan Kalau Bicara Kebenaran Sesuatu Yang Manusiawi Sesuatu Yang Asasi Sesuatu Yang Sangat Dasar Emang Kemudian Di dalam Batinya Koruptor Tidak Sadar Bahwa Itu Tindakan Yang Salah Sadar Kok Karena Imannya Tidak Kuat Akhirnya Dia Melakukan Melakukan Pelanggaran Itu Sadar Kok Sadar Secara Sebagai Manusia Mereka Sadar Bahwa Itu Salah Tapi Bagaimana Caranya Kesalahan Itu Dibungkus Dengan Trik Dengan Pembenaran Pembenaran Tertentu Tidak Tidak Ada Tidak Ada Orang Yang Melakukan Kesalahan Kemudian Melakukan Kemudian Dia Merasa Bahwa Itu Benar Tidak Ada Tidak Ada Maka Yang Berlangsung Kemudian Adalah Orang Berbuat Salah Kemudian Melakukan Pembenaran Pembenaran Atau Menutupi Kesalahan Kesalahan Kalau Dia Merasa Benar Tidak Mungkin Ditutupi Secara Berat Dia Merasa Salah Kalau Benar Ngapain Dia Lari Ngapain Dia Sembunyi Ngapain Dia Mencari Tumbal Gak Benar Hadapi Koruptor Korupsi Itu Benar Ada Gak Yang Bila Gitu Misalnya Ada Gak Koruptor Yang Bila Gitu Gak Ada Gak Ada Juga Yang Maling Bila Maling Itu Benar Gak Ada Gak Ada Saya Bukan Saya Pikir Lagi Saya Sangat Yakin Gak Ada Orang Yang Kemudian Melakukan Kesalahan Kemudian Dia Merasa Bahwa Itu Benar Hanya Orang Gila Kalau Gila Ya Kalau Gila Boleh Berbuat Salah Juga Yang Karena Gila Dia Bisa Dib Bukan Dibenarkan Oleh Orang Waras Bukan Dia Tidak Dianggap Tetapi Orang Gila Sekalipun Ketika Sudah Merusak Tatanan Manusia Manusia Waras Dia Dapat Sangsi Di Dipasung Masukkan RSJ Atau Kemana Ini Kan Gitu Sepanjang Orang Gila Tidak Mengganggu Ketertibaan Umum Kan Dibiarkan Karena Dia Tidak Mengambil Tidak Merampas Hak Orang Lain Hak Nyaman Hak Bebas Hak Untuk Tidak Terganggu Yang Gila Bisa Dimasukkan Rumah Diciduk Bukan Dipenjara Diciduk Berarti Yang Perlu Ditegaskan Disini Bahwa Kita Itu Sama Dihadapan Hukum Gak Boleh Takut Kita Juga Sama Dihadapan Tuhan Yang Membedakan Keimanan Kita Kalau Di Al-Quran Kan Begitu Nah Ini Juga Sama Yang Membedakan Nikita Mirjani Yang Saya Bangga Terhadap Nikita Sebagai Perempuan Yang Membedakan Selain Dia Cerdas Dalam Menyampaikan Hak-haknya Terus Dia Juga Berani Dia Juga Jujur Apa Adanya Makanya Yaudah Kalau Saya Itu Emangnya Kenapa Gitu Kan Dia Menabrak Norma Tadi Jadi Banyak Orang Yang Terlalu Munafik Menabrak Kebiasaan Kebiasaan Menabrak Kebiasaan Banyak Orang Yang Tidak Berani Mengumumkan Pendapat Yang Tidak Berani Mengumumkan Pendapat Oke Semoga Cukup Diskusi Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Amin Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Bermanfaat Terima